Pemirsa, saat lebaran itu juga jadi momentum kita untuk ketemu lagi dengan teman-teman masa kecil kita atau saudara-saudara yang mungkin selama satu tahun belum sempat bertemu secara fisik ya kan karena beda banget rasanya kalau kita ngobrol sama saudara atau teman lewat SMS misalnya atau telepon dengan ketemu secara langsung. Nah saya sering merasakan Pemirsa, mudah-mudahan juga merasakan setiap bertemu dengan bagian dari akar kita ya tempat dimana kita lahir dan dibesarkan itu ada energi baru yang tambah dan ada hal-hal yang tidak bisa diukur dari materi atau mungkin ini semacam bentuk kalau handphone sudah lobet dicas lagi prof ya kan saya bisa merasakan ada energi yang baru ketika pulang ya kumpul sama keluarga walaupun tidak harus misalnya baju baru atau makanannya harus ada ini gitu tapi prof ini kan ramainya di Indonesia prof kalau prof lihat di negara-negara katakanlah kalau di negara luar negara Islam di luar kalau di Malaysia mungkin mirip-mirip ya prof yang sama di Brunei itu seperti apa sih sama gak kira-kira? gini sebelum kesitu ya ini penting saya sampaikan ketika Lebar itu masih ada orang tua itu suasana memang terasa beda sekali tapi ketika orang yang dituakan sudah tidak ada maka dia tarik pulang kampung itu kan agak berkurang dan kemudian generasi kedua dari urban society itu anak-anak kan lahir di Jakarta makanya ketika mereka pulang mudik itu beda suasana batinnya dengan orang tua tapi mereka juga perlu tahu dan kadang-kadang mereka karena mentolerasi orang tua saja pulang kadang-kadang mereka pikir generasi milenium ini kan dah beda sekali tentang Lebaran ya padahal kan keluarga satu paket prof ya kan makanya ini bagaimana menjaga ini ya kemudian kalau di luar setiap negara sungguhnya punya tradisi family gathering kok misalnya kalau di barat itu kan Thanksgiving Day ya kan kalau di China itu mirip itu Imlek di Jepang ada lagi Minggu pertama Mei atau apa itu gitu jadi tiap-tiap negara itu ada event-event momentum untuk kumpul dengan keluarga nah di Indonesia itu adalah Lebaran kalau di Timur Tengah mungkin bulan haji atau apa ya Idul Fitri kan biasa saja sana kan yang heboh kan bulan haji kan di samping kita kan penduduk banyak kalau negara-negara kecil itu kan juga tidak sehebohan di sini Singapura misalnya ada nggak pulang mudik oh satu jam sampai perbatasan negara-negara kota jadi itu berkaitan dengan fenomena urbanisasi dengan fenomena luas space sebuah negara kemudian juga tradisi-tradisi itu berbeda-beda tapi kan bawa budaya baru prof apakah budaya orang desa ke kota kemudian pada saat Lebaran dia kan sudah membentuk pola atau budaya selama dia tinggal di katakanlah di Jakarta misalnya itu kan dia bawa waktu dia Lebaran kumpul sama keluarga pulang kampung itu bisa terjadi ini lagi nggak sih semacam akulturasi budaya baru yang dari kota ke desa begitu oh bisa saya ada beberapa teman ke Lebaran itu kan ada satu daerah ya di luar jahat misalnya jangan pulang lah kalau kamu tidak sukses karena ada gitu kan di ajang kan sehingga kalau belum sukses itu kalau bisa pulang tidak diketahui habis marah baru sampai kampungnya lalu pagi-pagi pergi ada karena malu kan yang penting ketemu orang tua orang tua tapi karena malu itu ada positifnya motivasi tapi jangan berlebihan ada lagi yang teman saya itu kalau perlu sewa mobil sehingga ketika pulang itu demi terlihat sukses ya saya lihat positifnya sajalah dia harus sukses ya tapi dia sewa mobil sampai seminggu gitu sampai balik ke tempat kerjanya tekor semua utang kemana-mana tapi udah dikalkulasi kenapa? karena pulang itu misalnya orang kerja rumah tangga kebanggaannya itu kan pulang tunjukkan pada orang tua aku sukses lihat aku aku sukses ya biarlah mereka berbahagia makanya ketika kita bilang aduh kasihan ya capek pulang medik macet siapa bilang kasihan mereka happy kok iya seneng seneng kan? iya maka apa? karena di rumah kan biasa dilayanin kalau pembantu kan biasa kerja keras iya iya benar-benar jadi mau naik base kereta berdiri emang tiap hari mereka berdiri iya iya jadi tingkat kegembiraannya itu beda-beda akulturasinya budak itu beda-beda saya melihat bahwa ano ya sekarang ini dengan adanya UMR adanya asasi manusia para pembantu juga mulai tahu harga dirinya kita gak semena-mena iya iya ini baik betul jadi lebaran ini kemudian juga apa ya antar pekerja itu saling cerita gimana pelakuannya upahnya berapa tanpa disengaja ini kan sungguhnya ada public education antar mereka sendiri iya dan bagi pemberi kerja atau majikan ini ajang untuk menghargai pekerjaan mereka iya kan sejak ditinggal kan kita kerjaan sendiri itu yang lebih memberatkan hati kaum ibu ini begini prof kalau kata maaf-maafan di hari rakyat fitri itu sudah biasa tapi kalau yang ngucapin asisten rumah tangga ngomongnya gini maaf non abis lebaran saya gak balik lagi waduh itu lebih berat rasanya ada satu kalimat nih yang selalu kita ucapkan selamat hayat lu fitri mohon maaf lebatin minal aydin wal faizin itu dari sisi konteks kalimat jadi apakah memang cocok itu digandeng minal aydin wal faizin mohon maaf lebatin dan sebenarnya menempatkannya kita maaf-maafan itu kan harusnya kan pada saat memasuk bulan ramadhan bukan di lu fitrinya nah kalau memang bukan di lu fitrinya di lu fitri itu yang bener itu ngomongnya gimana Prof? ya bahasa itu kan punya ruh punya nyawa itu berkembang ketika masuk dalam masyarakat mungkin maknanya bisa berbeda bisa bergeser ya bisa bergeser terus kita akui demakui jangan dipaksa-paksakan karena itu berkembang kok hanya kalau dicari arti aslinya kan minal aydin faizin itu semacam rasa syukur dan berdoa semoga dengan puasa ini kita bisa menemukan kembali martabat kita kemuliaan kita kevidian kita semoga hidup kita menjadi lebih beruntung tidak nyasar kemana-mana itu kan bagus jadi gak usah diperdebatkan yang penting maknanya sepaham lah yang penting positif menghargai seperti misalnya apa sih artinya Assalamualaikum anak ketitanya artinya apa? ini budihum asal dia gak bilang artinya apa? welcome welcome lah keset oke kita break lagi kita lanjutkan di segmen berikutnya tetap bareng saya dalam DK Show selamat menikmati